Langkah Partai Golkar yang mendorong wakil Gubernur Banten Andika Hazurumi menjadi calon Gubernur Banten pada pemilihan Gubernur atau Pilgub Banten 2024, menunjukkan kebersamaan Wahidin Halim dan Andika Hazurumi tidak akan terulang. Langkah Partai Golkar mengusung Andika Hazurumi yang merupakan kadernya dinilai telah dikalkulasi secara matang dengan memperhitungkan peluang ke depan. Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Untirta Leo Agustino meyakini, Andika Hazurumi mau dan mampu untuk menjadi calon Gubernur Banten. Terlebih, Partai Golkar telah memperhitungkan nama Andika Hazurumi untuk maju pada Pilgub 2024. Yang menilai, Gubernur Banten Wahidin Halim masih berkeinginan untuk maju kembali dalam Pilgub 2024 dengan cara berduet bersama Andika Hazurumi. Yang menilai Andika Hazurumi lebih berpeluang besar dalam konstelasi Pilgub Banten jika hanya dibandingkan dengan Wahidin Halim. Sebab setelah 2024, Wahidin Halim tidak lagi memiliki kendaraan strategis dibandingkan Andika Hazurumi. Ditambah lanjut dia, ke depan pemilih akan cenderung mencari figur-figur muda yang milenialis. Sebab, milenial dianggap memiliki semangat, pembaharuan, dan beribat juga. Disinggung tentang calon pendamping Wahidin Halim dan Andika Hazurumi ketika keduanya berlawanan pada Pilgub 2024, kata dia, semua daerah dan wakil kepala daerah di Banten merupakan calon wakil potensial bagi keduanya. Namun demikian, sosok yang akan dipinang tergantung Partai Koalisi. Terima kasih telah menonton!